Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur proses talon penumpang pesawat udara untuk mendapatkan hasil dari Jenos. Kita sekarang berada di area pemeriksaan yang disebut runner di sini kalau kita lihat di sini penumpang dimintakan data yang pastinya penumpang ditanyakan apakah berpuasa 30 menit sebelum ke area ini. Jadi yang utama adalah bahwa penumpang tersebut tidak boleh makan, minum, dan merokok 30 menit sebelum datang ke area runner tersebut. Itu yang pertama. Kedua, disarankan bahwa penumpang, calon penumpang itu melakukan scan QR code untuk mendownload aplikasi PharmaLab. Di sini sudah ada dan kami pun dari pihak bandara sudah men-share, mempublikasi QR code tersebut agar penumpang dapat mudah dan cepat ketika melakukan proses untuk mendapatkan hasil laboratorium di PharmaLab ini. Nah, ini adalah area kasir di mana step berikutnya penumpang mendapatkan nomor antrian dan mendapatkan peralatan untuk peniup tabung udara di dalam perut. Ini adalah contoh, coba diperlihatkan setelah dari kasir mendapatkan pertama adalah nomor antrian, kemudian barcode-nya dan breathing bag. Ini yang akan nanti dihembuskan udara yang dihembuskan dari tubuh calon penumpang pesawat. Kemudian, ini adalah area pemeriksaan di mana sebelum penumpang mengembuskan udaranya ke dalam breathing bag yang sudah disiapkan, mereka akan stand by untuk dipanggil sebelum masuk ke dalam bilik yang sudah ada. Terima kasih telah menonton!